Lembah patah hati jilid 3. Haokie lalu merasa kurang enak, maka lalu bertanya Linheng, kemana kita harus mencari Ngokuihyo tempat yang disebut Ngokuihyo itu rasanya tentu ada suatu tempat yang ditanami 5 batang pohon kuih mari letas kita kejar. Kita coba lihat-lihat keadaan di sekitarnya, masing-masing lalu mengeluarkan kepandaian lari melesatnya, maka sebentar saja mereka sudah melalui 5 atau 6 li. Makin lama keadaan makin sunyi. Di sepanjang jalan, yang dapat dilihatnya lapangan yang luas tidak kelihatan sebuah rumah pun juga. Mendadak Haokie menghentikan gerakan kakinya, sambil menuding ke tempat tinggal sejauh kira-kira 10 tombak ia berkata, Coba kita berada di tempat yang agak tinggi itu, nanti kita mencari daya upaya lagi. Leng Heng mengangguk, keduanya lantas menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Haokie. Di sebelah barat, sejarah kira-kira 5 li dari tempat mereka berdiri itu, kedapatan suatu lapangan yang luas. Di situ terdapat suatu bangunan, semacam perkampungan. Di pingirnya bangunan itu terlihat berdiri 5 batang pohon kuih yang teratur rapi. Haokie lantas berkata dengan giran lemheng, kau lihat? Apa itu bukan tempat yang disebut Nggol Kuihio sehabis berapta lantas ia lari menuju ke tempat tersebut. Ketika mereka tiba di depan perkampungan itu, kedua-duanya lantas terperanjat. Mereka lantas menghentikan tindakan kaki mereka dengan perasaan terheran-heran. Karena tempat itu sangat sunyi. Tidak ada suara manusia maupun binatang. Di tanah lapang kosong kelihatan beberapa puluh bangke manusia yang telah mati menggeletak dalam keadaan yang tidak utuh tubuhnya. Di mana-mana darah berhamburam. Senjata-senjata berserakan di tanah. Terang bahwa di tempat tersebut belum lama berselang sudah terjadi suatu pertempuran yang sangat hebat sehingga telah meminta korban yang begitu banyak. Orang-orang itu kesemuanya ada ah orang-orang dari dunia kangung. Tetapi sekarang mereka sudah rebah. Bergelimpangan dengan tidak bernyawa. Siapakah mereka itu? Mengapa mereka bertempur di tanah lapang ini? Sudah berapa lama mereka binasa? Lim Heng mengawasi keadaan di sekitarnya sejenak, lalu berkata dengan menghela nafas. Ah kita terlambat sedetik saja tempat ini sungguh aneh, apakah orang-orang di dalam rumah binasa semuanya mendadak angin dingin meniup, sehingga badan Hokie mengigil. Lim Heng, mari kita masuk untuk melihat-lihat kata Hokie dengan perlahan. Lim Heng mengawasi keadaan kampung sejenak lantas menyahut sambil langguk-anggukan kepala. Baiklah sebaiknya kau ikuti aku saja, kita jangan bertindak sembarangan, Hokie merasa tersinggung, pikirnya, apakah kau kira aku ini lebih rendah darimu? Tetapi selagi ia hendak menjawab, ia telah menyaksikan sorot metu yang halus dari metu Lim Heng yang sedang menatap wajahnya. Hati Hokie lantas berdebaran, dengan tidak terasa lantas tunduk na kepalanya dan menjawab, baiklah silahkan Lim Heng jalan lebih dulu. Lim Heng anggukan kepala sambil tersenyum, kemudian dengan gerakan gesit ia lompat melesat melalui lapangan dan telah berdiri di depan pintu perkampungan. Hokie sangat kagum menyaksikan kepandayan meringankan tubuh Lim Heng, kemudian ia juga bergerak menyusul padanya. Pintu itu tertutup dari sebelah dalam, tetapi keadaan dalam sangat sunyi, sedikit pun tidak kedengaran suara manusia. Seluruh perkarangan seperti tempat kuburan yang luas, tidak mirip dengan tempat kediaman manusia. Lim Heng mengulur tangan kirinya, dengan perlahan ditempelkan ke atas pintu sambil mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Mendadak telapak tangannya digerakkan, setelah mendengar barang patah, tulak pintu yang berada di sebelah dalam ternyata sudah dibikin patah. Lim Heng lalu menoleh dan tersenyum pada Hokie, pintu lantas dipentang dan orangnya lantas melompat masuk. Apa yang terlihat di dalamnya? Sungguh merupakan pemandangan yang mengejutkan. Karena di dekat pintu masuk ada berdiri tiga laki-laki berbadan tegap dengan masing-masing tangan membawa golok atau pedang, telah berdiri tegak tanpa bergerak. Hokie lalu menegur dengan suara perlahan, sahabat, STTTTT, Lim Heng dengan terunjuk jarinya ditempelkan pada bibirnya memberi isyarat supaya Hokie tidak mengeluarkan suara. Hening sejenak. Heran, ketiga orang itu tidak menunjukkan gerakan apa-apa dan kelihatannya mereka sekarang berdiri seperti patung. Lim Heng lalu ketawa seorang diri, kemudian berkata pada Hokie. Saudara Ho, coba kau periksa, apa sebabnya mereka tidak dapat bergerak? Hokie lalu memeriksa hidung ketiga orang itu, lantas berseru kaget. Aaaa, kiranya mereka sudah binasa semuanya, kalau merek bukan karena sudah binasa, bagaimana mereka mau membiarkan kita masuk begitu saja kata Lim Heng sambil tertawa. Lim Heng sungguh cerdik. Mengaap aku tidak memikirkan soal itu sehinggal hampir saja kena tertipu, Lim Heng lalu mulai masuk ke dalam untuk memeriksa rumah itu. Di situ ternyata ada satu ruangan yang luas di kanan kirinya berdiri banyak kursi, di kedua sisinya ada pintu yang menghubungi ruangan luar dengan ruangan dalam. Kursi dan lantainya kelihatan sangat bersih. Terang bahwa ruangan itu sudah pernah ditinggali orang belum lama berselang. Lim Heng berpikir sejenak lalu berkata dengan perlahan. Kalau dugaanku tidak keliru, di sini pasti sudah terjadi peristiwa hebat. Musuh kuat sudah masuk ke dalam ketiga orang tadi tentunya hendak keluar untuk mengadakan pemeriksaan, tidak dinyana, sebelum membuka pintu mereka sudah kena ditotok oleh tangan jahat dari musuhnya sehingga mereka binasa semua, dugaan Lim Heng memang ada beralasan. Sudah terang kalau di sini pernah didatangi oleh musuh yang kuat. Di lapangan tadi terdapat banyak orang yang sudah binasa, dalam rumah ini sekarang mungkin sudah tidak ada manusianya lagi yang hidup yang dapat kita mintakan keterangan. Ini masih susah dikatakan. Menurut dugaanku, Bang Satwa dan Taoto tadi, pasti ada hubungannya dengan peristiwa berdarah ini. Tetapi mereka toh hanya lebih dulu sedetik dari kita, sesudah menyaksikan pemandangan ini, kemana pula mereka pergi kata Lim Heng sambil menganggukan kepalanya dan lalu mengadakan pemeriksaan yang teliti pada dirinya ketiga orang yang sudah binasa tadi. Mendadak ia berkata dengan suara kaget, ee ii ii apa ini bukannya perbuatan orang-orang dari Hian Kui Kau ketika mendengar disebutnya nama Hian Kui Kau, semangat hok ia lantas terbangun. Bagaimana Lim Heng bisa tahu kalau itu adalah perbuatan orang-orang Hian Kui Kau ia bertanya pada Lim Heng. Coba Kau lihat di badannya orang-orang itu. Bukankah ada tanda matang biru bekas telapakan tangan, yang kini sudah mulai menyanyah Lim Heng sambil menunjuk pada salah satu mayat. Hok ia lantas membuka baju mayat yang diunjuk, benar saja di gegernya orang itu ada tanda telapak tangan yang mengandung darah hitam yang pada saat itu sudah mulai menyanyah. Ia bercekat dan berseru, benar saja orang ini binasa karena serangan ilmu husiai biat Kut Chiang dari golongan Hian Kui Kau, orang yang melakukan serangan ini masih belum cukup hebat kekuatan tenapnya. Jikalau yang melakukan kau cunya sendiri, Chiantok Lomo, serangannya dapat menembusi badan sehingga isi dada hancur semua. Dadanya juga menyanyah dan sebentar saja akan menjadi darah hitam, mendadak Hau Kie mengingat kembali akan kematian ayahnya di tangan Bopin, dan Bopin ini yang kedudukannya semacam alkojo dari Hian Kui Kau, sepantasnya mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Kalau begitu, kematian ayahnya juga tentunya menggenaskan seperti orang-orang ini. Perasaan gemas dan gusar lalu timbul di otaknya, sambil kertak gigi ia berkata kepada kawannya, Lim Heng, kalau benar dalam peristiwa ini adalah perbuatan orang-orang Hian Kui Kau kita tidak boleh berpeluk tangan saja, ini sudah tentu. Kita yang sudah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, biar bagaimana harus menyelidiki sampai ke dasar-dasarnya, sehabis berkata demikian, ia lalu pentang kipasnya untuk melindungi dadanya, kemudian ia melesat ke depan pintu di sebelah kiri lalu menoleh dah berkata kepada kawannya. Saudara Ho, kita masing-masing memasuki satu pintu, kita lihat di dalamnya ada terjadi apalagi yang aneh Hokie yang menyaksikan ketawa kawannya, tiba-tiba hatinya berdebaran. Di otaknya lantas terbayang gerak-geriknya yang mengarahkan dari tingkah laku seorang wanita. Mungkinkah kawannya ini adalah seorang wanita yang menyaru menjadi seorang pria? Selagi Hokie berpikir demikian Lin Heng sudah masuk jauh ke dalam maka ia terpaksa masuk ke lain pintu. Dari pintu yang dimasuki Hokie terdapat jalan yang lurus, di pinggir jalan ada tanaman rumput dan bunga-bunga yang lebat. Hokie memasang telinganya, sedikit suara pun tidak kedengaran, maka ia terus masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di situ. Dengan sangat hati-hati sekali, Hokie mengadakan penyelidikan, ia mendapat perasaan bahwa keadaan di tempat itu sangat seram. Kecuali suatu angin yang membuat daun pintu dan jendela bergoyang, seluruh tempat di sekitarnya sangat sunyi. Tidak lama kemudian, ia sudah dapat melalui tiga buah bangunan rumah, tetapi tetap ia belum berhasil menemukan bayangan seorang pun juga. Setelah berjalan ke sana kemari, ia tiba di sebuah ruangan kecil yang indah pemandangan dari kamarnya. Dalam kamar itu terdapat dua buah lemari buku, sebuah meja besar, di dinding ada banyak gambar-gambar dan tulisan-tulisan orang terkenal, sehingga Hokie dapat menduga bahwa kamar itu adalah kamar bagi tuan rumah. Selagi ia hendak keluar berlalu, tiba-tiba melihat sehelai kertas tulis di atas meja yang masih ada bekas tanda belum lama orang menulisnya. Karena merasa tertarik, ia lantas memeriksa tulisan tersebut ternyata tulisan itu adalah surat yang belum selesai ditulis semuanya. Karena sepasang metohokie dapat melihat dalam keadaan gelap dengan tidak usah menggunakan penerangan apa-apa, maka ia dapat membaca bunyi surat itu dengan berbunyi demikian. Rahasia tentang kalajengking emas sudah terbuka. Musuh-musuh yang kuat sekarang sedang mengepung, sehingga sukar untuk bertindak barang sedikit pun juga. Hal ini harap supaya lekas disampaikan kepada Chiang Bun Jiu supaya segera mengutus, surat itu masih belum selesai ditulis semuanya, maka ia tidak mengetahui surat itu ditujukan pada siapa. Barangkali orang yang menulis surat itu sudah berlalu dengan sangat tergesa-gesa dan tidak akan kembali lagi, maka surat itu ditinggalkan begitu saja di atas meja. Tetapi siapakah orangnya yang menulis surat itu, benda apakah yang dimaksudkan dengan kalajengking emas itu? Apakah orang itu juga sudah binasa di tangan musuhnya? Rupa-rupanya dugaan timbul dalam otaknya Hokie, ia menduga bahwa kalajengking emas itu adalah sebuah benda pusaka yang sangat berharga yang sudah didapatkan oleh majikan dari rumah gedung ini. Semula tentunya benda itu ingin diberikan kepada Chiang Bun Jiu partainya, tetapi kemudian telah diketahui oleh orang lain yang timbul maksudnya hendak merampas benda tersebut, maka ia lantas meninggalkan surat untuk minta bantuan. Kalau dugaannya itu tidak salah. Chung Chu dari perkampungan ini tentunya juga adalah orang dari Rimba Persilatan. Hokie masukkan surat itu ke dalam sakunya, lalu memandang keadaan di atas meja. Di ujung kanan meja ada terdapat sebuah kotak kecil. Ketika ia coba mengangkat, ternyata sangat berat. Ia kelihatan bersangsi. Menurut Pantas, barang yang ada di dalam peti, sudah tentu kepunyaan orang lain yang tidak seharusnya dibuka sembarangan. Tetapi karena di sini sekarang tidak ada. Seorang manusia pun yang masih bernyawa, suatu perasaan ingin tahu mendorong padanya untuk membuka kotak itu. Tepat pada saat itu, di belakangnya seperti terdengar suara orang ketawa dingin. Hokie terperanjat. Ia cepat-cepat memutar tubuhnya dan siap menghadapi segala kemungkinan. Di luar pintu kamar tampak seperti ada berkelebat bayangan hitam yang telah menghilang dengan cepat-cepat-cepat. Ia meletakkan kotak itu di atas meja, segera ia lompat melesat untuk memburu ke arah bayangan tersebut. Tetapi di luar kamar ternyata sudah kosong melompong, tidak kelihatan bayangan seorang pun juga. Diam-diam Hokie merasa kaget. Karena suara tadi memang benar adalah suara orang, tidak disangkanya bahwa gerak-geriknya sendiri sudah dalam pengintaian orang. Kalau orang itu adalah orang-orangnya Hiankui kau, pasti ia akan hajar mampus. Maka ia sengaja ketawa dingin juga lalu berkata, Hai, kawanan tikus. Perlu apa men sembunyi-sembunyi? Kalau betul berani, lekas kau unjukkan diri tetapi biar bagaimanapun ia sudah mengejek, tetap tidak ada orang yang menjawab. Ia lalu balik lagi ke dalam kamar dan hendak membuka kotak itu untuk melihat apa isinya. Rupa-rupa pikiran telah mengaduk dalam otak Hokie. Hampir semua benda yang sangat berharga itu diingininya. Tetapi akhirnya pikiran sehat dapat menindah semua perasaan serakahnya. Ia lantas membungkus barang-barang berharga itu dengan sehelai kain dan diletakkan kembali di tempat asalnya. Ia mengerahkan kekuatannya dengan sekali tepok saja ia sudah dapat menghancurkan kotak itu. Apalah yang dilihatnya? Hokie Kesima, kiranya isi kotak itu adalah mutiara, berlian, emas dan batu giyok yang sangat berharga. Ia menghela nafas dalam-dalam, sesaat lamanya ia hampir-hampir tidak mau melepaskan barang-barang berharga itu. Dalam hatinya berpikir bahwa keadaan dirinya sendiri dan Lin Heng berdua, pada saat itu sudah tidak mempunyai uang barang sepeser dan emas beserta barang permata itu justru sangat dibutuhkan oleh mereka untuk ongkos dalam perjalanan. Apalagi jika benar Lin Heng adalah seorang wanita yang sedang menyaru, batu-batu giyok ini pasti disukainya benda-benda ini mungkin sudah tidak ada pemiliknya lagi. Bukankah sangat sayang kalau diletakkan di dalam rumah kosong? Di antara barang-barang berharga itu ia telah menemukan dua buah kunci kecil yang terbuat dari emas murni. Kunci-kunci itu sangat halus buatannya, mungkin bukan barang perhiasan biasa, ia lalu mengantongi kedua buah kunci itu kemudian keluar dari dalam kamar itu. Karena di situ ia sudah membuang banyak waktu, ia khawatirkan kalau kawannya, Lin Heng mendapat bahaya, maka dengan tidak banyak pikir lagi ia lantas cepat melesat ke atas genteng. Ia melihat di rumah paling belakang ada berkelebat sinar terang, tetapi ketika ia memasang telinganya, kembali ia sudah tidak ragu-ragu ia lantas lompat melesat ke bagian rumah yang ada berkelebat sinar terang tadi. Dengan sangat hati-hati ia memeriksa keadaan rumah tersebut, ternyata rumah itu dibangun di atas sebuah bukit kecil yang terpisah agak jauh daripada rumah-rumah yang terdapat di bagian depan. Ia berdiri di tengah-tengah, terpisah oleh sebuah lapangan yang seluas 10 tumbak lebih, sehingga bangunan tersebut kelihatannya mencil sendirian. Karena Hokie ada seorang yang berkepandaian tinggi dan bernyali besar, maka ketika ia melihat bahwa pintu rumah itu tidak terpalang, ia lantas mendorong dengan tangan kanannya. Setelah berada di dalam rumah, baru diketahuinya bahwa keadaan di dalam situ ternyata banyak berlainan dengan yang sudah-sudah ia masuki, ternyata rumah itu sangat sederhana. Di dalamnya tidak terdapat perlengkapan perabot apa-apa, hanya di bagian yang berdekatan dengan bukit, ada sebuah bangunan berupa kuburan besar yang terbuat dari batu pualam. Hokie terperanjat. Ia heran, mengapa kuburan bisa terdapat di dalam rumah? Kalau mau dikatakan bahwa tempat itu digunakan untuk tempat abu leluhur, tidak perlu dibuat berbentuk semacam kuburan. Apalagi seluruh rumah itu, kecuali sebuah bangunan berupa kuburan, sudah tidak ada lagi tempat abu yang lain-lainnya. Ia menduga bahwa batu kuburan itu pasti mengandung rahasia, maka dengan sikap yang hati-hati sekali ia maju mendekati. Di depan batu kuburan itu berdiri sebuah batu kecil yang bertulisan sudah tidak kelihatan lagi apa dan bagaimana bunyinya. Hokie memeriksa mengitari kuburan tersebut, tetapi tetap ia tidak mendapatkan apa-apanya yang aneh. Selagi berada dalam keraguan-keraguan, tiba-tiba kedengaran lapat-lapat suara tindakan kaki orang. Ia terkejut, buru-buru bersembunyi di belakang kuburan. Sebentar kemudian, dari luar pintu telah muncul seorang jangkung dan seorang cebol. Hokie yang mengintai dari belakang kuburan telah mengenali orang yang jangkung itu adalah padri buas yang menyebut dirinya Sam Chiyok Taoto, sedangkan yang cebol berpakaian hijau berusia kira-kira 40 tahun. Taoto itu tidak kelihatan membawa tongkatnya. Di tangannya hanya memegang sebilah golok, matanya memandang buas dan sikapnya sangat keren. Sedangkan kawannya sangat aneh bentuknya, badannya di bagian atas tidak berbeda dengan badan orang biasa umumnya tetapi kedua kakinya amat pendek, sehingga kelihatan seperti anak-anak yang masih belum dewasa. Begitu masuk, Taoto itu lantas bertanya dengan suara rendah, Sao Heng, kau kira apa kita tidak datang terlambat? Dalam kuburan ini apa tidak ada orang lain yang sudah masuk lebih dahulu si cebol memandang sepasang matanya yang tajam lalu menyahut sambil langgukan kepalanya, tidak salah. Kelihatannya seperti sudah ada orang lain yang masuk lebih dahulu. Barang itu masih ada atau tidak? Susah dikatakan, ini semua garap tiga si maling tua yang mau mampus itu. Kalau dia tidak mencuri uang dan senjata rahasia kita. Bagaimana aku bisa terlambat sampai sekarang baru menemui kau? Aku sudah tahu bahwa kau kalau melihat tarak lantas lupa daratan. Maka begitu mendengar beritanya tentang suara rendah si lo itu, aku lantas memanggil kau kemari dan memesan wanti-wanti. Jangan sampai kau minum arak. Kau tahu, selama beberapa hari ini berapa cemas hatiku, di suatu pihak aku harus melayani la suiei. Jangan sampai dia mengabarkan kepada hoasan. Di lain pihak aku harus berhati-hati terhadap orang-orangnya. Hian kuikau, jangan sampai mereka menganggap aku ini berkomplot dengan orang si lo itu dan mereka turun tangan lebih dulu kepadaku. Akaha. Sekarang ini ku katakan semuanya juga sudah tidak ada gunanya. Mudah-mudahan usaha kita tidak didahului oleh lain orang, sehingga benda pusaka itu dibawa kabur. Sauheng, kau sudah mengetahui benar jalan masuk ke dalam kuburan ini? Apa kau pikir tidak bisa salah kalau kau takut akan terjebak? Kau tunggu saja, aku di atas jangan turut masuk. Mana bisa begitu? Kita merupakan sahabat-sahabat dari banyak tahun. Senang dan susah kita rasakan bersama-sama bagaimana aku tidak mau ikut masuk. Si cebol ketawa dingin, dengan tindakan lebar ia berjalan ke depan kuburan. Dengan kedua tangannya ia mengangkat batu kuburan, ia coba goyang sampai dua kali, mendadak wajahnya berubah. Si cebol tegang sendiri sikapnya, ia memutar-mutar batu itu ke kanan dan ke kiri, mendadak memaki sendiri. Kurang ajar. Sungguh aneh. Rasanya benar-benar seperti sudah ada orang yang masuk ke dalam batu kuburan ini. Mari kita lekas sedikit pada saat itu, dari dalam kuburan mendadak telah terdengar suara keresekan. Metu si cebol membelalak cilaka ia berseru dengan suara perlahan. Setelah berseru, dengan cepat ia lalu lompat mundur ke sampingnya si Tauto. Keduanya lalu sama-sama lompat melesat ke atas penglari rumah. Hokie yang menyaksikan kegesitan si Tauto dan si cebol diam-diam merasa gusar. Sebentar kemudian suara tadi kedengarannya semakin nyaring. Batu kuburan itu perlahan-lahan menjeblak ke belakang, di situ lantas kelihatan sebuah pintu goa. Tidak lama kemudian, dari dalam goa itu lantas kelihatan munculnya seorang, tinggi kurus berpakaian hitam yang berjalan sempoyongan. Orang itu sekujur badannya penuh darah, rambutnya kusut, wajahnya mesum, pada pakaiannya di badannya terdapat beberapa bagian yang pecah. Ia membawa sebilah golok Wita Oto terang ia sedang menderita luka-luka. Baru berjalan kira-kira lima tindak, mendadak ia muntahkan darah segar. Tapi ia masih kuatkan dirinya dengan golok untuk menunjang tubuh jangan sampai rubuh. Setelah mengasuh sejenak, lalu memesut darah di mulutnya, kembali ia berjalan hendak keluar pintu, mendadak si cebol dan si Tauto melayang turun dan menghadang di depannya. Orang itu terkejut, buru-buru angkat goloknya untuk melindungi dadanya, lalu mundur dua tindak, Koh Hyo Chu, aku yang rendah adalah Sao Chu Bung, apakah sudah tidak kenal aku lagi si cebol berkata. Orang itu memandang dengan metri yang layu, setelah mengeluarkan seruan kaget, lantas turunkan goloknya dan berkata sambil tertawa getir, kiranya Sao Losu, kau, kau kenapa juga datang kemari si cebol dengan tajam mengawasi orang itu, tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya balas bertanya, kau Hyo Chu baru keluar dari dalam kuburan ini, kiranya kau Tan Chu juga sudah datang sendiri, apa sekarang masih berada di dalam orang Shiko itu berdiam sejenak, lantas menjawab sambil menganggukan kepala, dengan terus terang, Tan Chu sekarang ini sedang terkurung di bawah tanah, dia suruh aku melarikan diri untuk meminta bala bantuan, dan Hoa San Pei ada mempunyai beberapa orang kuat yang melindungi, pihak kita sudah ada 4 atau 5 orang yang dinasa, apa benar? Kalau begitu kita harus lekas masuk ke dalam lubang untuk membantuli Tan Chu, kalau Sao Losu mau berbuat demikian, kita yao kuikau pasti akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Sao Losu, di kemudian hari pasti akan membalas budemu ini, tak usah khawatir. Ko Hyo Chu boleh lekas minta bala bantuan, di sini ada aku si orang Shisawo yang akan membantuli Tan Chu, tidak nanti meleset. Orang Shiko itu tampaknya merasa sangat berterima kasih atas bantuan kedua orang itu, dengan tanpa curiga apa-apa, ia lantas memberi hormat sambil langkat tangannya, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan sempoyongan. Si Cebol terus mengawasi, setelah orang itu berjalan kira-kira lima tindak, si Cebol tiba-tiba menyerang dan tepat mengenakan gegernya orang Shiko itu, hingga tengkurap di tanah dan binasa seketika, Hokie yang menyaksikan kejadian itu, hatinya merasa bergidik. Dalam hati berpikir orang Shiko itu meski seorang dari Hian Kui Kau yang sudah sepantasnya mendapat bagian karena dosa-dosanja, tapi si Cebol juga agaknya terlalu telengas, terang dia bukan bangsa baik-baik. Si Cebol setelah membinasakan orang Shiko itu lalu berkata kepada si Tawoto, Hun Tan Chu dari Hian Kui Kau Li Hui Hao, sekarang sedang berada di dalam lubang kuburan. Orang itu mempunyai kekuatan tenaga pemberian alam yang luar biasa. Sekarang ternyata dia telah terkurung, dari partai Hoa San P pasti ada datang orang-orang yang berkepandaian sangat tinggi. Kita sebaiknya menggunakan kesempatan kedua pihak itu bertarung mati-matian lekas-lekas turun tangan, kalau terlambat nanti tidak keburu lagi Tawoto itu menganggukan kepala sebagai tanda menyetujui usul kawannya, ia buru-buru membuka kantong senjata rahasianya dari badan Koh Hyo Chu yang sudah jadi bangkai, lalu diikatkan pada pinggangnya sendiri. Berjalan belum beberapa tindak, si Tawoto mendadak berhenti dan bertanya. Ya, kau tadi mengatakan orang tua kurus kecil yang mencuri uang dan senjata rahasiamu, apakah bukan seorang tua yang mempunyai jenggot seperti kambing dan matanya sebelah kiri agak kurang lewasa kalau berkedip benar, dia memang mempunyai jenggot seperti kambing, tapi bagaimana keadaan matanya kurang jelas. Kalau begitu pasti itu pencuri ulung si Aoyang Hia, yang namanya sangat kesohor dalam kalangan hitam, bangsa tua itu banyak akalnya, kekuatannya juga hebat, pula merupakan kakek moyangnya pencuri, terhadap kita, ancamannya tidak lebih kurang daripada Li Haui Hau. Kita harus lebih berhati-hati terhadapnya, bersama si Tawoto ia lantas mulai masuk ke dalam lubang kuburan itu. Hokie yang melihat pintu rahasia lubang itu tidak ditutup, ia tidak mau menghilangkan kesempatan sebaik ini, maka diang diam ia mengikuti di belakang kedua orang tadi. Jalanan masuk ke dalam lubang itu merupakan suatu lorong sempit yang berliku-liku. Oleh karena Hokie mengintai segala tindak tanduknya kedua orang tadi, maka ia sengaja berjalan sangat perlahan dan harus menahan napas supaya jangan sampai dipergoki. Lorong itu kira-kira ada dua tombak panjangnya. Sehabis melalui lorong itu, ada terdapat sebuah kamar batu yang luas. Hokie dengan jalan sembunyi mengawasi keadaan kamar itu. Begitu melihat, ia menjadi bingung sendirinya, sebab dalam kamar itu, selain jalanan masuk dari lorong tadi, ketiga dinding lainnya juga ternyata masih mempunyai pintu yang berderet-deret yang tidak kurang dari tujuh lubang banyaknya. Karena kedatangannya itu sedikit terlambat, maka ia sudah tidak dapat melihat si cebol dan si tauto itu tadi memasuki pintu yang sebelah mana. Ini membuat ia bingung sendiri, ia berdiri di tengah-tengah ruangan dan mengawasi keadaan di sekitarnya, tetapi juga tidak kedengaran suara gerakan apa-apa. Dalam keadaan yang demikian itu terpaksa ia harus mencari sendiri. Dengan tidak banyak pikir lagi ia lantas mendorong pintu ketiga di dinding sebelah kanannya. Dalam pintu itu, kelihatan juga seperjalanan lorong yang sangat dalam. Setelah merasa ragu-ragu sejenak, ia lalu bertindak maju lagi. Dengan cepat ia sudah berjalan kira-kira tujuh atau delapan tombak jauhnya, kembali ia tiba di sebuah kamar batu. Kamar ini kelihatannya lebih kecil daripada kamar yang pertama sekali ditemuinya, dan apa yang mengherankan ialah, di situ juga terdapat kira-kira enam atau tujuh buah pintu. Hokiai berpikir keheranan. Berapa luas naja kuburan ini, diingat dari perjalananku tadi, saat ini barangkali sudah berada jauh dari luar gedung tadi. Pada saat itu, ia agaknya lantas mengerti apa sebabnya gedung dalam perkampungan ini dibangun menurut keadaan di bawah kaki bukit dan apapula sebabnya di bagian depannya terdapat sebidang tanah lapang yang sepuluh tumbak lebih luas. Menurut perhitungannya sendiri, pada saat itu ia seharusnya sudah berada di tengah-tengah bukit. Ia merasa menyesal tadi telah mengikuti tindakannya si cebol, ia lebih menyesal lagi, mengapa tadi ia tidak mau mengintai dari jarak dekat, sehingga sekarang ini dirinya berada dalam suatu tempat yang tidak mengetahui menuju kemana. Apakah Lin Heng juga memasuki jalanan di bawah tanah ini? Kalau ia, sekarang ini dia entah berada di bagian mana. Hatinya menjadi jari. Hau Kye tidak berani gegabah lagi, sebab di dalam tanah itu, jalanan simpang terlalu banyak jumlahnya, sekali saja salah bertindak ia tentunya akan kesasar. Selagi berada dalam keadaan bingung, suara jeritan mengerikan mendadak masuk ke dalam telinganya. Ia mencoba mengamat-amati suara itu, rasanya keluar dari pintu keempat, ia lalu maju mendekati dan menyerang pintu batu dengan menggunakan kedua tangannya. Ketika pintu itu terpukul hancur dan terbuka, dari dalam telah menerobos keluar sesosok bayangan orang, Hau Kye dengan cepat mundur empat tindak, lalu menegur dengan keras, siapa orang yang ditanya tidak menjawab. Hanya dengan kedua tangannya mendekap kepalanya, ia berputaran di dalam kamar sambil menjerit-jerit, agaknya sedang menderita rasa sakit yang agak hebat. Setelah lari berputaran dua kali putaran orang itu mendadak menubruk Hau Kye. Sambil membentak keras Hau Kye lalu mengayun tangannya menyerang. Orang itu setelah terserang jatuh bergelimpangan dan jungkir balik, tubuhnya dengan tepat telah membentur dinding, sehingga kepalanya pecah dan ia binasa seketika itu juga. Hau Kye mengambil batu api. Setelah menyalakan api, ia telah menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan. Kiranya, sekujur badan orang itu penuh digerumuti semut besar-besar, sehingga keadaan badannya sudah tidak karuan macam. Pada saat itu, dari dalam lubang pintu itu merayap keluar puluhan ribu minatang semut. Hau Kye yang menyaksikan itu, hatinya berdebaran badannya sampai dirasakan bergetar, buru-buru ia padamkan apinya dan masuk ke dalam pintu yang lain. Dalam keadaan tergesa-gesa ia sudah tidak keburu melihat pintu mana yang telah dimasukinya, ia segera menutup pintunya. Setelah kakinya tenang kembali, barulah ia memeriksa keadaan tempat yang dimasukinya. Apalah cur, pintu itu ternyata merupakan jalan buntu yang di sekitarnya terkurung oleh dinding batu yang tebal. Ia menghela nafas dalam-dalam. Sekarang, kecuali menempuh bahaya dengan jalan menerjang kepungan binatang semut dan menerobos keluar diri situ, sudah tidak ada jalan lain lagi baginya, tetapi kalau diingatnya bagaimana keadaan orang yang dikerubuti oleh semut-semut tadi, bulu romannya telah berdiri dengan tidak terasa lagi. Ia lebih suka mati terkurung dalam kamar itu daripada dirinya dibuat santapan oleh binatang semut itu. Dalam keadaan demikian, ia lantas duduk bersemedi sambil memikirkan jalan keluar. Kira-kira tiga jam sudah berlalu, keadaan di luar kamar mungkin sudah hampir malam. Entah di mana adanya Lin Heng sekarang? Apakah ia dapat menemukan jalanan di bawah tanah itu? Andai kata ia dapat menemukan jalanan, ia juga tidak akan mengetahui kalau dirinya sekarang sedang terkurung di situ. Memikir sampai di situ, ia lantas mulai putus asa. Tetapi apakah ia pun manda binasa di dalam kamar kecil itu? Tidak. Ia masih harus mencari di mana adanya itu orang tua yang memberikan pelajaran padanya ilmu silat yang demikian tingginya dan ia masih memerlukan belajar ilmu silat lebih tinggi lagi untuk dapat menuntut balas pada Hian Kui Kau atas kematian ayahnya. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia telah mengingat kembali pesannya seorang tua Toan Teng Lojin yang menyuruh ia belajar silat dari Cip Jiu Ye Sin Hong. Bukanlah Lim Heng itu mengaku sebagai muridnya Cip Jiu Ye Sin Hong? Tetapi apakah ia mau mengajak dia untuk belajar ilmu silat pada Cip Jiu Ye Sin Hong suhunya itu? Tetapi kemudian ia merasa geli sendirinya, sebab untuk meloloskan dirinya sendiri sekarang ini saja ia sudah tidak mampu. Bagaimana ia mau memikirkan belajar ilmu silat pada Cip Jiu Ye Sin Hong? Entah berapa lama telah berlalu dalam keadaan demikian. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu yang amat perlahan, ia coba memasang telinganya, benar saja, suara itu terdengar dari dinding sebelah kanannya. Meskipun suara itu halus, tetapi terdengarnya nyata di dalam telinganya. Hokiai girang, ia buru-buru mendekati dinding dan mengetuk-ngetuk dua kali. Benar saja, suara ketukan di lain kamar itu lantas berhenti. Sebentar lagi, Hokiai coba mengetuk sambil menanya dengan suara perlahan, siapa di sana berulang-ulang ia memanggil, tetapi ia tidak mendapat jawaban. Hokiai melompat bangun, dengan seluruh kekuatan tenaga ia coba menggempur dinding tersebut tetapi kecuali ada sebagian yang runtuh batunya, dinding itu tidak mendapat keretakan lainnya. Selagi ia merasa putus asa, mendadak mendengar suara orang bicara padanya, kau berbuat demikian, sekalipun kau gempur sampai satu tahun juga tidak bisa bikin hancur tembok ginding ini. Hokiai kaget, ia bertanya, kau siapa-siapa aku? Sama dengan kau yang harus menantikan kematian di dalam kamar ini. Suara itu agaknya pernah ia dengar, tapi sesaat itu Hokiai sudah tidak ingat lagi di mana ia pernah dengar suara itu. Pembicaraan antara kita bisa dapat didengar dengan jelas, di sekitar kamar ini tentunya ada terdapat lubang angin, coba kau periksa dengan teliti berkata Hokiai. Kau sendiri bagaimana tidak bisa cari, kita belum kenal sudah berani memerintahi orang jawabnya orang itu dingin. Hokiai merasa mendongkol dan geli sendiri. Tanpa banyak bicara, ia lantas keluarkan ilmunya merayap. Di dinding, dengan hati-hati ia mencari lubang hawa. Benar saja, di ujung bagian atas kamar itu, terdapat tiga buah lubang kecil. Ia coba mengintai dari lubang itu, tapi keadaan gelap gulita, tidak dapat ia melibat apa-apa. Hokiai lompat turun dan berkata dengan suara agak keras, Hai, sahabat. Aku sudah menemukan lubang hawa. Kau bisa berbuat apa dengan lubang hawa itu? Siang-siang aku juga sudah menemukan, semua ada tiga lubang. Tapi dirimu toh tidak bisa berubah menjadi binatang kecil. Lalu kau bisa keluar dari lubang sekecil itu. Kau ini bagaimana sih? Kita berdua terkurung dalam kamar tutupan, namun tampaknya sedikit pun tidak memiliki perasaan. Kasur aku berbuat bagaimana memangnya aku harus bertekuk lutut di hadapanmu yang dibatasi oleh tembok dinding itu. Kalau aku bisa lihat kau, aku pasti sedikit memberi sedikit hajaran padamu seorang yang sombong. Congkak kau jangan banyak lagak siapa yang sombong. Congkak sekarang Hokiai mendadak. Ingat, bahwa suara itu ternyata sama dengan suaranya si anak muda yang berdandan seperti anak sekolah yang mirip dengan Lim Heng. Dengan penuh perhatian ia berseru, apakah Lim Heng? Orang itu ketawa geli. Maaf, aku bukan seorang si Lim Hokiai tercengang. Ia mencoba sekali lagi, Lim Heng, apakah sudah tidak kenali suaraku? Aku Hokiai di sini. Maaf, aku juga tidak kenal siapa Hokit atau Hokpat. Hokiai menjadi gusar. Dengan gemas ia menggempur dinding dengan kepalanya tanpa memperdulikan runtuhnya reruntuh batu dinding, ia terus menggempur secara berulang-ulang, akan tetapi dindingnya sedikit pun tidak bergeming. Tapi Hokiai yang keras kepala benar-benar tidak memperdulikan bisa membuat runtuh dinding itu atau tidak, terus menggempur tidak hentinya sehingga benar saja dalam kamar itu sudah penuh pecahan batu dan abu. Mungkin karena lelah. Hokiai berhenti sendiri, napasnya memburu. Orang itu tidak mendengar suara Hokiai lagi, ia lantas menegur sambil tertawa dingin, mengapa tidak menggempur lagi? Kalau kau terus perbuat demikian, barangkali tidak usah menunggu tiga tahun, kau benar-benar sudah bisa bikin amruk gedung ini coba saja terus. Siapa tahu sehabis berkata demikian ia lantas tertawa bergelak. Hokiai yang sudah letih, membiarkan dirinya di ejek seolah-olah tidak mendengarnya. Lama, setelah tenaganya pulih kembali, dengan tidak disengaja ia menemukan sebuah lubang anak kunci kecil, di sebuah tempat yang sudah runtuh, ia telah mendapatkan suatu lubang kunci yang sangat rahasia. Kalau tidak, karena temboknya pada berarakan lubang itu sungguh tidak mudah dapat dilihat, ia lalu ingat pada kedua anak kunci emas yang didapatnya dari kotak kecil, ia lalu keluarkan dari sakunya dan dicoba satu demi satu ke lubang itu. Tiba-tiba terdengar suara gereek, benar saja dinding itu telah memperlihatkan sebuah pintu. Dengan tidak berayal liagi Hokiai lantas melompat masuk ke dalam kamar di sebelahnya sembari membentak, bocah kau, siapanya na, ketika ia berhadapan dengan orang yang berada di sebelah kamar, seketika lantas melongo dan tidak dapat melanjutkan ucapannya bahwa kagetnya. Hokiai anggap orang itu Ling Heng, tapi sebenarnya ia itu adalah anak sekolah yang mirip Ling Heng, maka ia berkata, Dicit Chie Kang, kau sudah kabur dari tanganku tapi sekarang kita sama terkurung dalam kamar ini, kemana kau mau lari apa kau kira aku takut padamu? Demikian jawab anak sekolah itu dengan tenang. Hokiai yang mengingat bagaimana dirinya telah dipermainkan oleh anak muda itu, ia sudah tidak dapat mengendalikan lagi amarannya. Dengan cepat ia mengulur tangan kirinya untuk menyambar tangan anak sekolah itu. Anak muda berbaju putih itu mementang kipasnya menangkis tangan Hokiai, kakinya bergerak secara cepat, dengan aneh pula telah berbelit ke samping. Kau cari mampus ia membentak keras. Siapa mampus, siapa hidup? Sekarang masih terlalu pagi untuk diramalkan. Bocah tolol, sambuti seranganku jawab Hokiai sumbil ketawa dingin. Ia lantas maju menyerang dengan ilmu silatnya Hiankui Capsa Sakinahiu, ia ingin dalam segebrakan saja dapat menundukkan lawannya. Tetapi Seng lawan secara indah sekali sudah dapat menghindarkan serangan Hokiai. Hokiai terus mendesak dan melancarkan serangan bertubi-tubi, apa mau lawannya itu sangat licin. Ia terus-terusan berkelit ke sana kemari, kegesitannya ternyata tidak berada di bawahnya Linheng. Hampir sepuluh jurus Hokiai telah melancarkan serangannya, tetapi semuanya dapat dilakukan oleh anak sekolah itu dengan caranya yang enak sekali. Sambil ketawa dingin anak muda itu mengejek Hokiai, hanya mempunyai kepandaian sebegini saja kah sudah berani unjukkan diri di dunia Kang Ou? H. M. 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 Benar-benar tidak tahu diri, Hokiai yang sudah menengkol benar-benar, lantas mengeluarkan tipu serangannya warisan Toan Teng Lojin yang dinamakan Tai Lek Kim Kong Chiang. Benar saja, dengan menggunakan tipu serangan ini, telah membuat anak sekolah baju putih itu sukar menyingkirkan diri maka terpaksa ia harus menyambuti dengan kekerasan. Setelah kekuatan kedua tangan beradu, masing-masing mundur satu tindak. Di antara sambaran angin dari beradunya serangan tersebut, lantas tercium hawa busuk yang memenuhi dalam kamar. Hokiai terkejut, dalam. Hatinya diang diam telah berpikir. Apakah bocah ini bukan orang hian kuikau? Selagi ia memikirkan diri lawannya, anak sekolah itu sudah menggetarkan badannya dan mencelat dari lubang pintu masuk ke kamar bekas kurungan Hokiai. Sambil membentak keras Hokiai mengejar, tetapi gerakan anak sekolah itu gesit sekali, sebentar saja sudah berada di pintu. Hokiai coba mencegah sembari membentak, jangan bergerak. Pintu itu tidak boleh dibuka. Tapi anak sekolah baju putih itu tanpa menghiraukan, peringatan Hokiai, dengan cepat tangannya sudah menarik pintu yang tertutup rapat. Begitu pintu terbuka, di kamar sebelah, terlihatlah binatang semut yang bergerak-gerak di seluruh ruang dalam kamar itu. Anak sekolah baju putih itu sambil ketawa lantas melesat dan di tengah udara ia memutar tubuhnya dengan menggunakan ilmunya meremlet di tembok, sekali bagus sekolah ia sudah geser tubuhnya ke dekat pintu. Hokiai Kesima menyaksikan perbuatan anak muda itu, ketika ia melongok ke bawah, bangkai yang dikerubuti semut tadi ternyata cuma tinggal tulangnya saja dan binatang semut yang demikian banyaknya itu kini sudah mulai merayap masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak berani meniru care anak muda tadi, terpaksa mundur ke dalam kamar bekas terkurungnya anak muda tadi dan buru-buru menutup pintunya. Dengan demikian, anak sekolah baju putih tadi sebaliknya sudah berhasil keluar dari dalam kurungan. Sedang ia sendiri lantas terkurung sendirian dalam kamar kecil yang gelap itu. Dengan perasaan sangat masgul ia duduk di tanah, mendadak ia ingat anak kuncinya ia coba mencari-cari lubang kunci, untung di situ juga terdapat sebuah lubang kunci. Dengan tidak ayah lagi, ia keluarkan anak kuncinya, dimasukkan ke dalam lubang kunci dan lantas telah terbuka sebuah pintu. Sinari yang dari luar situ lantas menyorot masuk, ternyata di situ terdapat sebuah lorong yang di kanan kirinya terdapat obor api. Di sana pula menggeletak bergelimpangan 6-7 mayat manusia. Dengan demikian ia telah memperlihatkan segenap tempat tersebut. Tanpa banyak berpikir pula Hokie lantas melewati dan lari mengikuti jalan lorong itu. Di suatu tikungan, ia mendengar dari depannya seperti ada orang ketawa. Dengan cepat ia semingyikan dirinya, badannya digeser maju dengan perlahan. Ia mendengar ada seorang berkata dengan suaranya yang keras, kalau jengking emas pemunah racun itu adalah benda pusaka yang jarang terdapat dalam dunia. Aku syorang sili dengan mengambil resiko menanam bibit permusuhan dengan orang-orang Hoa Sanpei setelah aku membunuh Matila Sule, benda itu sekarang ada di badaku. Kalau kalian tidak takut, kekuatan Tai Lek Sin Kuanku kalian boleh mencoba, kemudian suata itu disusul oleh suara orang lain. Li Tan Chu, kita bukannya takuti kau. Sebetulnya karena melihat kau sedang terluka parah, tidak pantas kita turun. Tangan, sehingga kau nanti akan binasa dengan metel, tidak meram terdengar pula suara orang yang pertama bicara, baik kalau begitu, kalian boleh coba saja, setelah suara ini berhenti, lalu disusul oleh suara mendurunya angin dan beradunya tenaga. Hokie karena mengira Lin Heng ada di situ, maka tubuhnya terus mendesak masuk ke dalam, di situ ternyata adalah sebuah kamar yang luas, keadaannya terang-benerang. Baru saja ia tiba di depan pintu, tiba-tiba terdengar beradunya dua kekuatan tenaga yang keras, disusul oleh suara rubuhnya tubuh orang. Hokie terperanjat, ia tidak dapat menduga siapa adanya orang yang telah jatuh terluka itu. Mendadak ia mendengar suara orang berkata, kalian orang-orang dari Hian Kui Kau semuanya ganas dan telengas. Aku siorang si Sao, meskipun tidak berguna, juga ingin mencoba-coba kekuatan kalian. Hokie mendengar suara orang itu adalah suara si Cebol Sao Chu Beng, seketika itu lantas masuk ke dalam kamar. Di situ ternyata sudah terdapat banyak mayat yang berserakan di tanah, sedangkan Sam Chiu Ktawoto tengah duduk bersama di untuk mengatur pernapasannya. Sao Chu Beng dengan mata beringas mengawasi seorang berwokan yang berbadan besar yang sedang berdiri di hadapannya, wajah orang itu keren sekali, usianya kira-kira 40 tahun. Di depan dadanya sudah terdapat banyak darah, tetapi wajahnya masih bisa perlihatkan ketawa dingin. Munculnya Hokie secara tiba-tiba telah mengagetkan Sao Chu Beng dan orang tinggi besar itu. Sao Chu Beng menggeser tubuhnya dan mundur tiga tindak. Hokie memandang mereka sambil tertawa dingin. Tidak usah menanya, ia sudah mengetahui bahwa orang laki berwokan itu adalah Li Hai Ho dan Sao Chu Beng semuanya tidak mengenal Hokie, sehingga mereka pada saling pandang, masing-masing pada menduga, siapakah yang akan dibantu oleh anak muda itu. Hokie tiba-tiba bertanya kepada Li Hui Hou, apakah kau orang Hiankui Kau Li Hui Hou terkejut? Ia buru-buru siapkan diri, kemudian menjawab dengan suara dingin, benar. Aku si orang Shili, salah satu tancu dari Hiankui Kau. Hokie lalu berpaling dan berkata kepada si cebol. Aku tahu, kau adalah Sao Chu Beng betul tidak. Sao Chu Beng juga terkejut, buru-buru ia melindungi dada dengan kedua tangannya dan menjawab, benar. Bagaimana saudara kecil bisa mengetahui nama ku Hokie ketawa dingin, kemudian berkata, dengan perlahan-lahan, Hiankui Kau telah merusak ketentraman dunia, sudah sepantasnya kalau ditumpas. Sao Chu Beng kau bunuhlah di alih Wi Hou terperanjat, dalam hatinya berpikir, aku sudah terluka berat, anak buahku sudah terbinasa. Semuanya, meskipun aku sudah berhasil melukai Sam Chiyok Tawoto, tetapi dengan Sao Chu Beng seorang saja sudah sukar melayani, dan bocah ini kelihatannya ada permusuhan dengan Hiankui Kau, pasti ada orang Hua Sanpei. Kalau benar demikian, sangat berbahaya bagi diriku, sebaliknya bagi Sao Chu Beng, ia lantas bisa bernapas lega. Sambil ketawa ia menyahut, ucapan saudara kecil ini sedikit pun tidak salah. Dosanya Hiankui Kau sudah terlalu banyak. Sudah sepantasnya kalau ditumpas. Aku si orang Shisau, meskipun tidak berguna, ingin menghajar kaki tangannya Hiankui Kau ini sampai mampus untuk mengamankan dunia rimba persilatan, Hokie menjawab sambil ketawa dingin, sungguh enak didengarnya perkataanmu, hanya saja aku mengetahui juga, Kau ini ada seorang yang ganas dan telengas, lagi pula sangat licik, juga bukan merupakan manusia baik-baik. Sao Chu Beng wajahnya berubah seketika, dalam hati diam-diam berpikir, meskipun bocah ini tidak akan membantu ia, tetapi kelihatannya juga menghendaki kalajengking emas itu juga, maka aku harus menjaga-jaga dirinya. Hokie melihat berubahnya wajah si cebol. Kau jangan takut katanya ketawa. Meskipun aku mengatakan kau bukan orang baik-baik, tetapi dengan kau, aku tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Tidak nanti aku membantu dia untuk membinasakan kau hati Sao Chu Beng agak lega, maka lantas bisa berkata sambil tertawa bergelak-gelak. Kalau begitu, saudara kecil bermaksud, hendak menonton atau sebagai saksi kita. Sao Chu Beng diam-diam sudah mendapat pikiran, sambil mengerahkan kekuatannya, perlahan-lahan ia mendekati Li Hui Hou. Li Hui Hou merasa khawatir, ia coba menggertak padanya, Sao Chu Beng, kau jangan terlalu mendesak. Aku siorang tua Sili juga tidak akan mandah dipermainkan begitu saja, Li Tan Chu, dalam keadaan demikian ini aku tidak bisa berbuat lain, Sao Chu Beng seorang yang kejam. Baru saja ia menutup mulutnya, orangnya sudah menerjang Li Hui Hou laksana macan kelaparan, sebentar saja ia sudah mengirim empat kali serangannya saling susul. Serangannya itu semuanya ditujukan pada bagian-bagian terpenting di dadanya Li Hui Hou. Sedikitpun ia tidak memberikan kesempatan pada lawannya untuk bergerak. Li Hui Hou terpaksa menggunakan sisa tenaganya yang penghabisan, sambil membelakangi tembok dia menyambuti serangan si cebol. Ketika kekuatan kedua pihak itu beradu, Sao Chu Beng telah terpental mundur lima tindak, hampir saja jatuh di tanah, sedangkan Li Hui Hou, karena ia membelakangi dinding tidak mempunyai tempat mundur lagi, maka serangan si cebol itu telah membuat lukanya di dalam bertambah hebat, sehingga mulutnya mengeluarkan darah. Hou Kye yang menyaksikan hal itu, dalam hati merasa girang. Sambil bertepuk tangan ia berkata, Benar! Sao Chu Beng! Hajarlah lagi orang-orang Hiankui kau harus dibunuh mampus semuanya, Sao Chu Beng sangat girang, sambil menggeram hebat ia menyerang lagi. Li Hui Hou mengetahui bahwa dirinya sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi, maka sambil mengeretek gigi ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya untuk menyambuti sekali lagi serangan si cebol. Kali ini Sao Chu Beng telah dibikin terpental sejauh satu tombak lebih dan lantas terjatuh di tanah, sedangkan Li Hui Hou sendiri, lukanya bertambah parah, tenaganya sudah habis, maka setelah menyemburkan banyak darah, ia juga rubuh di tanah. Dengan susah payah dan mengorbankan banyak jiwa, ia baru berhasil mendapatkan benda pusaka yang sangat langka itu. Kasihan baginya belum sampai ia keluar dari jalanan di bawah tanah, ia sudah terbinasa di tangan Sao Chu Beng. Sebelum menarik nafas yang penghabisan, ia masih bisa menanyakan pada Ho Kiai dengan suara keras, kau, kau mempunyai permusuhan apa dengan hian kui kau dalam laksana lautan jawab Ho Kiai dengan dingin. Mendengar jawaban itu, Li Hui Hou lantas mengeram dan putus nyawanya. Sao Chu Beng yang telah jatuh terluka parah, ketika menyaksikan Li Hui Hou sudah binasa dengan tidak memperdulikan lukanya sendiri, ia lantas merangkak menghampiri mayatnya Li Hui Hou. Dari saku mayat itu ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dan emas. Murni, tetapi sebelum ia pindahkan ke dalam sakunya sendiri, Ho Kiai sudah membentak, bawa kemari, saudara kecil mau apa Sao Chu Beng masih berpura-pura bertanya, kalajengking emas, apa saudara kecil ini adalah orang Ho Asan Pei bukan? Tetapi kalajengking emas ini juga bukan kepunyaanmu, bagaimana kau dapat memilikinya kalau begitu, kau juga mempunyai hati temaha hendak merampas benda pusaka ini, ah, tidak. Aku hanya tidak menginginkan benda ini terjatuh di tangan orang jahat dan ganas seperti kau ini, Sao Chu Beng sudah mempunyai rencana sendiri, ia berpikir sejenak, sedikit pun tidak melawan. Tetapi baru saja ia hendak menyerahkan benda itu, tiba-tiba ditariknya kembali dan berkata, kuat telah menganggap aku seorang jahat, aku juga tidak membantah. Tetapi benda ini adalah benda pusaka yang jarang ada di dalam dunia. Sebelum kau bawa pergi, bolahkah kau menyembuhkan lukanya sahabatku ini? Hokiye mengerti bahwa si cebol ini tentu mempunyai maksud tertentu, tetapi karena sudah memajukan permintaan, hatinya lalu merasa tidak enak, maka ia lantas menjawab, sebetulnya, Taoto ini juga bukannya orang baik, tetapi karena mengingat benda ini kau dapatkan boleh merebut dari tangan Li Huihou, baiklah. Aku terima permintaanmu, menggunakan benda ini sekali saja. Sao Chu Beng lantas berdiri menghampiri Sam Chiyok Taoto. Ia berlega mengobati Sam Chiyok Taoto sambil berdiri membelakangi Hokiye, tetapi kotak itu diam-diam telah dimasukkan ke dalam sakunya diam-diam. Ia menotok jalan darahnya Sam Chiyok Taoto itu supaya tidak banyak bicara sehingga menggagalkan rencananya. Hokiye ingin melihat bagaimana ia mengobati kawannya memakai benda pusaka itu. Baru saja melongok si cebol yang kejam itu lantas membalikan badan, dengan secepat kilat ia menyerang pusarnya Hokiye. Dalam keadaan tidak menduga-duga itu, hampir saja Hokiye terluka di tangannya. Untung ia keburu lompat mundur. Sao Chu Beng yang melihat serangannya tidak berhasil, buru-buru lantas angkat kaki hendak kabur. Hokiye gemas sekali melihat perbuatannya si cebol ini, maka lantas membentak. Mau kemana kemudian sudah mengirimku satu serangan dasyat. Sao Chu Beng mengeluarkan satu jeritan ngeri, lalu mundur sempoyongan. Kedua tangannya menekap dadanya, keringat dingin mengucur dari jidatnya. Melihat keadaan Sao Chu Beng itu, ia seperti terkena serangan di depan pintu, Hokiye merasa girang, maka lantas menjamret dirinya dan menampar pipinya sambil memaki, manusia busuk. Kau berani membokong tuan rumah mudamu, Sao Chu Beng mulutnya mengeluarkan darah, giginya rontok, tetapi ia masih bisa berkata, Cilaka! Ada setan! Ada setan! Mendengar disebutnya setan, Hokiye juga heran. Setelah menotok jalan darahnya si cebol, ia lalu melongo keluar. Di depan pintu ternyata ada berdiri seorang tua yang rambutnya sudah putih semua dengan badan berlumuran darah. Hokiye terkejut, ia buru-buru kerahkan kekuatan di kedua lengannya dan lantas mementak dengan suara keras, kau siapa orang tua itu kelihatan menggerakan pundaknya lalu maju sempoyongan dan menjawab dengan suara dingin, Aku lo sule, lo sule, Hokiye terkejut tidak mengetahui siapa adanya lo sule, maka ia lantas mundur satu tindak. Orang tua itu lantas anggukan kepalanya lalu berkata pula dengan suaranya yang parau, Aku adalah hungcu dari gedung ini. Aku telah binasa di tangannya Li Huihou, rohku belum buyar, maka aku hendak menagih jiwanya. Hokiye mendadak ingat bahwa orang tua itu adalah yang telah meninggalkan surat di kamar bukunya untuk orang-orang Hoa Sanpei, meskipun bernyali besar, tetapi menyaksikan orang yang sudah mati bisa hidup kembali, bulu Romahokya juga berdiri, dengan tidak dirasa ia lantas mundur lagi dua tindak sembari membentak, Kau mau apa? Aku hendak menuntut balas orang shili itu sudah binasa, orang shili sudah binasa? Aku hendak berhitungan dengan kasehabis berkata orang tua itu lantas pentang kedua tangannya dengan gerakan yang kaku ia menerjang Hokiye. Dalam ketakutannya, Hokiye menyambuti serangan orang tua dengan kedua tangan sambil memejamkan matanya. Orang tua yang hidup kembali itu telah dibikin terpental dan jatuh di satu sudut karena serangan Hokiye yang hebat. Tiba-tiba ia mendengar suara orang ketawa yang kemudian disusul oleh perkataannya, benar-benar tidak mempunyai nyali. Baru melihat orang mati saja sudah ketakutan, Hokiye terperanjat ketika membuka matanya, di depan telah berdiri seorang pemuda anak sekolah baju putih yang bukan lain adalah Lin Heng. Ia baru tersadar bahwa tadi semua adalah perbuatan nakal dari Lin Heng ini yang bermaksud untuk menggoda dirinya. Hokiye merasa kurang senang, lalu berkata kepada kawannya itu, barusan seandainya aku kesalahan tangan, bukankah akan mencelakakan diri Lin Heng baru saja ketakutan setengah mati, sekarang sudah omong besar. Kalau bukan aku, apa sih setan cebol ini kau kira mau balik mundur padamu? Kau tidak mengucapkan terima kasih padaku, sebaliknya menyesalkan aku, jawab Lin Heng sambil tertawa cekikikan. Orang silo itu toh sudah mati, buat apa kau permainkan mayatnya orang silo dari Hoa San Pei ini juga bukan manusia baik-baik. Di dalam salah satu kamar gedung ini aku telah menemukan beberapa wanita muda cantik-cantik. Mereka itu semuanya adalah wanita baik-baik yang dirampas kemudian dibuat gundik oleh Loh Suie. Oleh karena wanita-wanita itu aku telah membuang banyak waktu. Di dalam pekarangan aku tidak dapat menemukan kau, dengan susah payah baru menemukan kuburan ini, dan kemudian tiba di sini. Tidak nyana baru saja tiba di luar pintu, aku lantas dapat lihat si cebol ini telah menotok jalan darah si Tawoto, setelah tidak berhasil membokong kau, lantas hendak kabur maka aku lantas menggunakan mayat Loh Suie untuk menakuti dia dari dalam sakunya Sao Chu Bing. Hanol Kie mengambil kotak yang berisi kalajengking emas. Dua manusia ini juga bukan dari golongan baik-baik, kau pikir bagaimana membereskan mereka-mereka cuma karena temaha hendak memiliki benda pusaka itu saja, tidak ada kejahatan lainnya yang kita lihat, kita tutup saja pintu batu itu, biar mereka menentukan nasibnya sendiri, Lim Heng dan Ho Kie lalu turun tangan menutup pintu dari batu itu, kemudian berlalu dari tempat tersebut.